5 hari sebelum pemilihan, Loki menjadi kandidat yang sangat kuat untuk memenangi pemilihan kali ini. Semua ini berkat Nisa Contreras. Sementara itu, ibu dan Nisa menyukai Loki dan ini membuat Nisa marah karena Loki adalah penyebab kehancuran rumah mereka dulu. Kembali ke Loki, saat sedang berada di kerumunan warga, dia diserang oleh seseorang yang memiliki kekuatan api. Loki yang lengah, tertangkap dan meminta tolong. Angela mengayunkan pedangnya dan menebas tangan orang yang menyerang Loki ini. Angela lalu memukulnya sampai terpental ke langit. Orang itu langsung meledak begitu saja di langit dan tewas. Setelah menyelamatkan nyawa Loki, Angela membisiki Loki sesuatu. Loki lalu membalas bisikan ini dengan bisikan juga. Ingat ini, karena ini penting. Saat sedang menyaksikan televisi dan melihat Loki diserang, Nisa ditelepon seseorang. Orang itu ternyata adalah Angela. Angela mengatakan dia memiliki informasi penting mengenai Loki. Nisa sampai di sebuah gedung yang diarahkan oleh Angela untuk bertemu secara rahasia. Nisa kaget karena Thor juga ikut dalam pertemuan rahasia ini. Angela mengungkapkan kepada Nisa bahwa dia tidak ingin Loki menjadi presiden Amerika. Angela mengatakan bahwa setelah dia menyelamatkan Loki, dia meminta bayaran kepada Loki dalam membentuk informasi. Karena Angela tidak melakukan segalanya secara gratis. Angela juga meminta sesuatu kepada Nisa sebagai upah dari informasi yang akan diberikan oleh Angela. Nisa memberikan Angela langganan koran Daily Bugle gratis seumur hidup. Angela lalu mengatakan bahwa dia sangat senang mengerjakan teka-teki silang di koran Daily Bugle. Angela lalu mengungkapkan bahwa setelah dia menyelamatkan Loki dari serangan orang berkekuatan api tadi, Angela meminta informasi mengenai keterlibatan Loki dengan Hydra. Dan ternyata, gedung tempat mereka bertemu ini adalah salah satu markas operasi Hydra. Nisa membuka komputer yang ada di gedung ini dan menemukan data-data Hydra. Termaksud, salah seorang angin Hydra yang dia temui di awal cerita yang ternyata adalah Loki yang sedang menyamar. Nisa mendapatkan data-data ini dan berniat mempublikasikannya. Data-data yang didapat Nisa tadi sudah terpublikasi dan keesokan harinya banyak orang yang memprotes Loki. Loki menemui para orang-orang yang memprotesnya ini. Loki mengatakan bahwa dia tidak pernah mengelak tentang hubungannya dengan Hydra yang menyerang proses debat presiden di awal cerita. Pendukung Loki lalu terlibat adu argumen dengan salah seorang penentang Loki. Baku hantam pun terjadi dan Loki tidak dapat berbuat apa-apa melihat kejadian ini. Satu hari sebelum pemilihan, Amerika justru memanas karena protes besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang terhadap Loki dan para pendukungnya. Nisa melihat ini di televisi dan merasa sudah saatnya dia berhenti menyerang Loki. Saat sedang tegang menonton televisi, ada orang yang mengetuk pintunya. Nisa mengintip melalui lubang pintu dan ternyata orang di balik pintu itu adalah Loki yang sedang mencari Nisa. Nisa bersyukur karena kali ini Loki mendatanginya dengan sopan dan tidak teleport lagi seperti sebelumnya. Loki lalu mengungkapkan alasan dia datang menemui Nisa. Dia bilang bahwa dia tidak menginginkan kekacauan di Amerika. Loki melanjutkan, dia tidak masalah jika orang-orang tidak memilihnya sebagai presiden asalkan semua kekacauan ini berakhir. Loki lalu meminta Nisa untuk diberikan kesempatan untuk berbicara kepada warga Amerika. Loki meminta Nisa untuk menanyakannya apa saja yang dia ingin tanyakan. Dan Loki akan menjawab dengan jujur di depan masyarakat Amerika. Lalu dengan satu jentikan jarinya, Loki menteleport Nisa dan dirinya ke sebuah studio yang berisi banyak orang. Nisa juga langsung terganti pakaiannya menjadi pakaian formal. Loki memanipulasi jaringan televisi di Amerika untuk menayangkan dirinya dan Nisa. Namun, kali ini Nisa tidak ingin lagi menginterview Loki. Karena sebelumnya Loki selalu memutar interview mereka menjadi bahan untuk mengharumkan namanya di hadapan warga Amerika. Nisa lalu menyuruh Loki untuk berbicara kepada para supporternya dan jawab pertanyaan dari mereka. Setelah tidak dapat menjawab beberapa pertanyaan dari supporternya, Loki mulai diragukan. Loki lalu ditentang oleh para supporternya sendiri. Hal ini membuat Loki marah dan mengakhiri siaran. Hari pemilihan pun tiba. Dari hasil hitung cepat, Loki terlihat kalah. Hal ini membuat Angela sangat gembira. Setelah kekalahan Loki, Nisa ditawari untuk menjadi pembawa acara di The Fact Channel. Nisa akan memiliki acara TV-nya sendiri karena dia dianggap sebagai satu-satunya jurnalis yang menentang Loki. Hal ini membuat James Jonah Jameson marah karena dia merasa bahwa dia juga menentang Loki. Loki datang ke apartemen Nisa dan mengatakan bahwa dia sudah kalah dalam pemilihan kali ini. Loki lalu mengatakan bahwa dia sengaja membuat pemilihan presiden kali ini menjadi heboh. Menghancurkan rumah Nisa dan membuat Nisa memiliki karir yang bagus sebagai jurnalis. Hal ini dilakukan Loki untuk menebus semua kesalahan-kesalahannya sebelumnya. Nisa kaget dan mengatakan bahwa ini bukan berkat Loki, melainkan berkat usaha Nisa sendiri. Loki pamit dan terbang. Tapi sebelum itu, dia mengatakan bahwa hal terbaik yang bisa dilakukan olehnya adalah dengan mengubah hidup seseorang menjadi lebih berarti. Dan dengan itu, mereka berdua pun berpisah dan mengakhiri rivalitas mereka. Dan dengan perpisahan itu, maka berakhir sudah cerita Vought Loki. Untuk cerita-cerita beserta hal-hal yang berhubungan dengan komik lainnya, kalian bisa cek aja channel saya dan cari video yang mungkin akan membuat kalian tertarik. Terima kasih telah menonton!